Halo guys, Samsung belum lama ini merilis Galaxy A06 dengan fitur kelas atas tapi cuma dibanderol 1 jutaan aja. Ya betul ini adalah HP terbarunya Samsung yang dibanderol dengan harga 1.499.000 untuk varian 4x64GB dan 1.699.000 untuk varian 4x128GB. Meski dibanderol dengan harga segitu, Samsung dengan jor-jorannya ngasih fitur keamanan ekstra dan performa yang bagus. Akan tetapi tentunya bakal ada bagian-bagian yang dikorbankan juga dari keunggulannya tersebut. Maka dari itu video ini hadir buat kamu supaya kamu gak nyesel ketika membelinya. Penasaran gimana lengkapnya? Langsung aja kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama, desain minimalis elegan. Kalau ngomongin tampilan HP Samsung memang mirip-mirip seperti HP-HP lawasnya, namun di Samsung A06 ini walaupun bodinya masih pakai plastik tapi kerasannya udah solid. Bodi belakangnya ini juga diberikan tekstur garis-garis vertikal yang bikin perbukaannya gak gampang kotor bekas sidik jari. Nah kalau tebalnya sendiri ada di 8mm dengan bobot 185 gram yang masih tergolong ringan. Soal perlubangannya sendiri, walaupun HP ini cuma punya satu speaker tapi mikrofonnya udah ada dua dengan kualitas yang bagus di kelasnya. Ada juga jack audio 3,5mm dan lubang USB berjenis Type-C. Satu poin yang jadi peningkatan dibanding A05 adalah udah adanya sensor fingerprint, yang mana ini bisa jadi daya tarik tersendiri untuk Samsung A06. Yang kedua, keamanan ekstra untuk data. Kalau kamu salah satu orang yang sangat memperhatikan keamanan data pribadi, Samsung A06 ini bisa jadi salah satu pilihan yang sangat tepat. HP yang berjalan dengan Android 14 dan One UI 6 ini di dalamnya udah tersemat fitur Samsung Knox dan Secure Folder yang biasanya cuma ada di HP-HP kelas atasnya Samsung. Ini adalah fitur yang bisa mengamankan data-data dan aplikasi Anda seperti mobile banking ataupun e-wallet. Bahkan ada juga fitur auto-blocker yang mana bakal memproteksi HP dari berbagai aplikasi yang tidak dikenal. Seperti contohnya penipuan lewat WhatsApp yang di sana tertera sebagai undangan pernikahan mantan. Ternyata filenya berupa APK yang bisa berbahaya kalau kita menginstallnya. Dan masih ngomongin soal software, HP ini juga udah dijanjikan bakal dapet update Android 2x sampai Android 16 dan update sistem keamanan hingga 4 tahun. Jadi bisa banget kalau kamu mau pake HP ini untuk jangka panjang. Yang ketiga, performanya mumpuni. Dengan dipersenjatainya Samsung A06 dengan chipset Helio G85 membuat performa HP ini cukup bagus untuk aktivitas harian. Multitasking buka-tutup aplikasi, main TikTok hingga nonton film juga udah sangat lancar pake HP yang satu ini. Main game juga udah termasuk nyaman seperti main PUBG yang bisa lancar stabil di settingan Smooth Ultra dan MLBB yang juga udah enak dengan grafik high dan frame rate high. Hanya saja kalau buat dipake main game berat seperti Genshin Impact tentunya tidak bisa. Apalagi untuk saat ini hanya tersedia RAM 4GB aja dengan varian internal 64GB dan 128GB yang berjenis IMMC 5.1. Saya sangat saranin kalau kamu ada budget lebih belinya yang 128GB aja karena ini jauh lebih worth it buat jangka panjang. Meski begitu kamu juga masih bisa nambahin kartu microSD karena SIM tray HP ini jenisnya udah triple slot. Yang keempat, video kamera 50MP-nya bisa 60fps. Samsung A06 mengusung 2 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP dan depth sensor 2MP. Sedangkan untuk kamera depannya ini cuma 8MP aja sehingga untuk hasilnya pun biasa aja. Sementara kalau untuk kamera utamanya ini punya kualitas foto yang cukup bagus di kelasnya. Bahkan perekaman videonya juga udah bisa sampai resolusi 1080p 60fps. Yang mana ini cukup jarang dimiliki oleh HP-HP lain di kelas harga 1 jutaan. Untuk hasil-hasilnya bisa kamu lihat di contoh-contoh berikut ini. Yang kelima, baterainya cukup awet. Samsung A06 dibekali baterai berkapasitas 5000mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 25W. Daya tahannya sendiri cukup bagus seperti saat diuji muterin video playback 1080p bisa bertahan hingga 20 jam 33 menit. Lalu pengujian nonton YouTube selama 30 menit juga cuma berkurang 3% dan buka TikTok 30 menit cuma berkurang 5%. Jadi untuk daya tahannya ini masih tergolong awet. Nah kalau pengisian dayanya sendiri ini ngisi dari 1% sampai 50% cuma butuhin waktu 31 menit dan kalau sampai penuh butuhin waktu sekitar 1 jam 52 menit. Jadi itulah beberapa poin kelebihan yang dimiliki Samsung A06 di kelas harga 1 jutaan. Selanjutnya mari simak terlebih dahulu apa aja yang mesti diperhatikan dari HP ini supaya kamu tidak menyesal setelah membelinya. Nah jadi buat kamu yang minat dengan HP ini sepertinya mesti ekstra budget lagi. Karena untuk isi paket penjualannya cuma ada si HP itu sendiri beserta kabel cesan dan SIM ejector aja. Jadi kamu mesti beli indah sendasan charger secara terpisah. Begitu pula dengan anti gores dan casingnya. Tapi kamu bisa tunggu masa promonya karena biasanya Samsung ngasih promo berupa include dan charger. Yang kedua kesan layarnya jadul. Mulai dari desain layarnya yang masih pake poni seperti ini membuat kesan HP Samsung ini terasa ketinggalan zaman dibanding pesaing-pesaingnya. Lalu untuk layar PLS seluas 6,7 inci nya ini juga masih pake refresh rate 60Hz aja. Padahal beberapa HP yang rilis tahun ini udah pada ngasih kemulusan hingga 90Hz. Meski begitu kalau ngomongin kualitas tampilan layarnya udah khas Samsung yang walaupun masih pake PLS resolusi HD+, namun gambar yang diberikan udah cukup bagus dan enak kalau dipake ngedit. Yang ketiga, fiturnya minim. Di zaman yang semakin maju seperti sekarang kebutuhan HP yang bisa memudahkan hidup sangatlah dibutuhkan seperti HP yang udah support fitur bernama NFC. Namun sayangnya si Samsung A06 ini gak punya, jadinya mesti kamu sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu fitur gyro yang bisa berguna untuk gaming dan stabilizer video juga sayangnya absen di HP yang satu ini. Bahkan sensor untuk GPSnya juga gak ada sehingga kalau HPnya dipake buat buka maps bakal kurang akurat. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan Samsung A06 yang mesti kamu perhatikan terlebih dahulu sebelum membelinya. Sesuaikan kembali dengan kebutuhan masing-masing dan kalau poin kekurangan yang udah disebutkan tadi bukan menjadi masalah buat kamu, bisa disimpulkan si Samsung A06 ini cocok untuk kamu. Jadi gimana nih apakah kamu tertarik dan cocok dengan Samsung A06 ini? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya guys. Sekian video kali ini, kalau bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!